Halo Wargaming semua, kembali lagi bersama saya Andresta di channel youtube JPLTV Di video kali ini kita akan membahas tentang skenasing esports Free Fire Dimana sang juara terbaru dari Free Fire Master League Season yang kelima yaitu EVOS Define Yang tentunya memang sudah cukup menguasai kancah dunia esports Free Fire Kenapa dia tidak akan tampil di FFIM nanti atau Free Fire Indonesian Master Season yang kelima Padahal banyak EVOS fans yang mengharapkan tim kesayangannya ini untuk bisa tampil di FFIM nanti Mengingat disinilah peluang EVOS jika ingin mendapatkan Tribal Winner Yaitu FFML, FFIM, dan juga FFWS Clark Nah, tetapi sayangnya tidak seperti pada season-season sebelumnya Di FFIM kali ini tidak akan menghadirkan sang juara dari FFML Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Di video kini kita akan membahasnya Penyebab utamanya tentunya adalah peraturan terbaru dari Garena Dimana Garena, sang developer atau pihak pengembang dari game Free Fire ini sendiri Membuat sebuah peraturan baru Jika pada season sebelumnya FFIM adalah kasta tertinggi di turnamen esports Free Fire di Indonesia Kali ini tampaknya Garena membuat atau merubah urutan dari turnamen tier dari Free Fire ini sendiri Dimana FFML lah kasta tertinggi yang berada di Indonesia untuk turnamen esports Free Fire Jadi disini FFML atau Free Fire Master League lebih bergensi daripada FFWM Selain itu juga, EVOS secara resmi telah mendapatkan tiket ke FFWS Clark karena telah menjadi juara dari FFML Season yang kelima ini Lalu sekarang bagaimana urutan tier di skena sin esports Free Fire terutama di Indonesia dan kancah internasionalnya Kita bagi saja ke dalam 4 Urutan keempatnya adalah FFIM Nah FFIM ini sendiri akan menjadi urutan keempat Lalu urutan ketiganya adalah FFML Dimana EVOS yang mendapatkan juara di FFML akan mendapatkan tiket ke FFWS Urutan ketiganya adalah FFAC yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu Dan urutan pertamanya tentunya adalah turnamen dunia dari FF sendiri yaitu FFWS Jadi urutan tiernya kali ini sedikit berubah FFWS, FFAC, FFML, dan juga FFVM Itulah kenapa kali ini EVOS tampaknya akan tidak hadir di turnamen FFVM pada season yang kelima kali ini Lalu mungkin masih ada yang belum mengerti bagaimana dengan keberlangsungan EVOS Nah EVOS tidak akan tampil sama sekali Bahkan satu match pun di FFVM nanti Mengingat EVOS sudah ditesbihkan menjadi juara FFML Dan juga sudah mendapatkan tiket FFWS Jadi untuk para EVOS fans, harap bersabar terlebih dahulu untuk menonton tim kesayangan kamu Kamu bisa menonton FFVM Tetapi sayangnya tidak ada tim jagoan kamu yaitu EVOS Kalian harus cukup bersabar sampai FFWS nanti dimulai Jadi kesimpulannya untuk EVOS tidak akan tampil sama sekali di FFVM Lalu kali ini ini penjelasan terakhir bagaimana teknis dari FFVM sendiri Bagaimana tim-tim yang akan berdaftar Sama seperti season-season sebelumnya FFVM kali ini akan dibagi ke dalam 2 tahap Yaitu play-ins dan juga grand final Untuk babak play-ins sendiri akan diisi oleh 12 tim Yaitu peringkat 7 sampai peringkat 12 dari FFML divisi 1 Lalu selanjutnya top 3 atau 3 teratas dari FFML season 5 divisi 2 Dan juga 4 tim dari grup stage yang sudah berlangsung saat video ini dirilis 7 teratas dari babak play-ins ini akan masuk ke babak grand final Dimana di babak grand final sudah menunggu peringkat 2 sampai peringkat 6 dari FFML season yang kelima Juara dari babak final FFVM nanti akan menemani EVOS untuk ke FFWS Jadi itulah teknis dari FFVM season yang kelima kali ini Oke itu adalah sedikit penjelasan kenapa EVOS tidak akan bermain di FFVM Dan juga bagaimana sekarang urutan tiar terbaru dari turnamen Free Fire Jika kamu ada pertanyaan atau ada request video silahkan tulis saja di kolom komentar Buat yang mau beli baju seperti yang saya pakai Baju dengan tema e-sport atau game atau jersey e-sport Atau juga mau jasa editing silahkan klik link di deskripsi produk dari CPL Saya Andresta mengucapkan terima kasih Sampai jumpa di next video Salam e-sport Indonesia Sub indo by broth3rmax